Sibayangan Iblis Jelit 8. Setelah Sohon dan selirnya pergi, pangeran Sochun mengerutkan alisnya dan mengepal tinju. Sialan, ternyata perempuan itu orang lemah, bukan seorang perempuan yang berbahaya seperti yang kita sangka. Bo Sian Seng mengangguk-angguk. Biarpun tadinya mencurigakan, akan tetapi setelah kita menyiksanya, jelas bahwa ia seorang yang lemah, sama sekali tidak melawan. Kita telah salah sangka, pangeran. Hem, justru itu celakanya. Ia seorang perempuan biasa, akan tetapi peristiwa ini mendatangkan bahaya baru yang hebat dan yang mengancam kita. Aku khawatir sekali. Hehehe, paduka bersikap seolah-olah sudah tidak ada hamba di sini, pangeran. Apa yang menggelisahkan paduka, katakan saja dan hamba yang akan membereskan. Kau dengar tadi ucapan Dinda Sohon? Dia agaknya telah mengetahui semua rahasiaku. Beliau tadi sedang marah, pangeran. Mungkin itu hanya gertakan saja karena sedang marah. Hem, Dinda Sohon bukan seorang yang suka bicara bohong atau mengertak. Kalau dia bicara, tentu hal itu benar. Sungguh tidak kusangka, dia nampaknya tidak peduli dan tidak memperhatikan, akan tetapi dia tahu semua rahasiaku. Ini berbahaya sekali. Lalu, apa yang harus hamba lakukan, pangeran? Pangeran Sochun mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Jangan lakukan apa-apa, hal ini harus kupikirkan masak-masak lebih dulu. Orang seperti Sohon lebih baik dijadikan sekutu daripada lawan. Dia disuka oleh semua pangeran, termasuk aku. Dan Ibunda Permaisuri juga amat suka kepadanya. Sulit, sulit, biar kupikirkan masak-masak hal ini. Air, kasihan sekali engkau, enci cu kata pangeran Sohon ketika dia memapah Liong Li memasuki kamarnya, disambut oleh lima orang dayang yang memandang dengan matah, terbelalak dan hati tegang. Pangeran Sohon memapah Liong Li ke pembaringan. Akan tetapi, ketika pendekar wanita itu duduk, ia mengeluh karena pinggulnya yang terkena lecutan tadi perih. Sakitkah, enci cu engkau rebah dulu, aku akan memanggil tabib. Dia membantu Liong Li merebahkan diri, akan tetapi begitu telentang, Liong Li merintih, lalu terpaksa miringkan tubuhnya agar bagian yang luka-luka tidak terhimpit. Awih! Kasehan engkau, kalau tidak bisa untuk telentang, engkau miring atau telungkup, enci cu. Aku akan memanggil tabib sekarang. Jangan, pangeran. Tidak usah. Lebih baik keadaan saya ini tidak diketahui orang luar, dan harap pesan kepada para dayang agar merahasiakan peristiwa ini. Saya dapat mengobatinya sendiri, saya mempunyai obat luka yang manjur. Engkau benar, enci cu. Akanku panggil mereka semua. Pangeran Sohon bertepuk tangan lima kali dan bermunculanlah lima orang dayang itu memasuki kamar. Kalian berlima harus melupakan semua yang terjadi tadi, dan tidak menceritakan kepada siapapun juga. Peristiwa yang menimpanyonya muda tadi tidak pernah terjadi. Mengerti? Hamba mengerti, pangeran, kata mereka. Tolong disediakan air hangat-hangat kuku dalam sebuah panci dan bawa ke sini, kata Liong Li kepada mereka. Mereka izin pergi dan menutup kembali daun pintu kamar. Terima kasih, pangeran. Untung paduka cepat datang. Enci cu, kenapa engkau membiarkan dirimu disiksa seperti itu? Engkau seorang yang berilmu tinggi, kenapa tidak kau hajar saja mereka itu? Liokli tersenyum. Harap paduka ingat bahwa tugas saya adalah melakukan penyelidikan, bukan mengamuk dan membuat kacau di istana. Mereka agaknya mencurigai saya, kalau saya-saya memperlihatkan kepandayan, berarti rahasia saya akan terbuka. Kini mereka akan menganggap saya seorang wanita biasa yang lemah, dan tidak akan mengganggu saya lagi sehingga saya dapat bekerja dengan baik tanpa dicurigai dan diawasi. Hem, tapi engkau membiarkan kulit punggung dan pinggulmu pecah-pecah berdarah. Di mana obat luka itu? Di dalam buntalan pakaian saya di almari, pangeran. Biar saya ambil sendiri dan akan saya obati setelah nanti air panas itu tersedia, Liokli hendak bangkit, akan tetapi ia menyeringai ketika bangkit duduk. Pangeran Sohon cepat memegang pundaknya dan dengan halus membantunya rebah miring kembali. Air, Enchicu. Engkau terluka dan menderita nyeri. Biarlah aku yang mengambilkan obat dalam buntalan itu. Terima kasih, pangeran. Pangeran Sohon, mencari buntalan dalam almari, membukanya dan atas petunjuk Liokli dia mengeluarkan sebuah bungkusan kertas di mana terdapat obat bubuk putih. Saya dapat mengobati sendiri luka-luka ini, pangeran. Enchicu, bagaimana mungkin engkau akan dapat mengobati luka di punggung dan pinggulmu sendiri? Melihatnya pun tidak dapat. Biar aku yang mengobati, Enchicu. Ah, pangeran. Saya hanya membuat repot paduka saja, kata Liokli, akan tetapi di dalam hatinya ia memaki diri sendiri. Engkau munafik. Sejak tadi ia sudah bersandiwara. Kalau di depan pangeran Sochun ia bersandiwara, hal itu ia lakukan demi tugasnya, demi rahasia dirinya agar jangan terbongkar. Akan tetapi setelah bersama pangeran Sohon, ia masih saja sejak tadi bersandiwara. Luka-luka lecutan seperti itu saja bagi seorang pendekar wanita seperti Liokli, sedikit pun tidak ada artinya. Rasa nyeri seperti itu saja tidak akan terasa olehnya. Jangankan sampai membuat ia mengeluh dan merintih, berkedip pun tidak. Ia sudah mengalami bahaya dan luka-luka yang lebih hebat lagi. Akan tetapi bukan saja ia mengeluh dan merintih, juga ia pura-pura tidak dapat duduk dan tidak dapat rebah telentang. Makin sering pangeran Sohon memandangnya dengan sinar matu mengandung iba besar dan mulut mengacapkan kata-kata kasehan, rintihan yang keluar dari mulut Liokli semakin mengenaskan. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia berubah demikian. Ingin rasanya ia menampar kepala sendiri, memaki diri sendiri. Jangan sungkan ncicu. Nah, itu air hangatnya datang. Seorang dayang, setelah mengetuk pintu dan diperbolehkan masuk, membawa panci besar terisi air yang masih mengepulkan uap. Taruh di atas bangku ini, kemudian keluarlah dan jangan biarkan siapapun masuk, kata pangeran Sohon yang sudah mempersiapkan sebuah bangku dekat pembaringan. Dayang itu menaruh panci di situ, kemudian memberi hormat dan pergi. Pangeran, air panas itu untuk mencuci luka-luka, menggunakan sebuah kain bersih. Sesudah dicuci dan dikeringkan, baru ditaburi obat luka yang ditekan-tekan dengan jari tangan agar obat itu melekat dan memasuki bagian yang kulitnya pecah. Pangeran itu mengangguk-angguk. Engkau menelungkuplah, agar lebih mudah mencuci dan mengobatinya, katanya sambil mengambil sehelai kain putih bersih dari almari. Liong Li menelungkup, menggigip bibir menahan debaran jantungnya yang mengeras. Ia merasa betapa pangeran itu duduk di tepi pembaringan, dan terdengar suaranya yang lembut dan sopan. Enci cu, maafkan aku kalau terpaksa aku melihat tubuhmu bagian belakang bertelanjang dan maafkan kalau jari-jari tanganku menyentuhnya. Liong Li merasa geli. Belum pernah ia bertemu seorang pria yang sudah dewasa begini canggung dan kikuk, begini pemalu. Sikap ini saja sudah membuktikan bahwa pangeran ini belum pernah bergaul dekat, belum pernah bermesraan dengan wanita. Dugaan ini saja sudah membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Hati-hati engkau, Liong Li, katanya kepada diri sendiri. Engkau berada di tepi jurang yang akan menenggelamkanmu. Tugasmu belum selesai, baru dimulai dan engkau hendak membiarkan dirimu terbius keindahan dan kenikmatan nafsu. Pangeran, maafkan saya. Sebaiknya kalau, kalau saya mengobati sendiri luka-luka ini, atau, menyuruh seorang dayang saja yang melakukannya. Tidak baik merepotkan paduka, dan pula, akan membuat paduka menjadi rekuh dan membuat saya menjadi malu saja, hem, munafik, ia memaki diri sendiri. Ia malu? Ia malah bangga dan girang. Enci cu, dalam hal yang gawat ini kita harus menyingkirkan segala perasaan sungkan yang tidak ada gunanya. Engkau tidak mungkin mengobati luka-luka di tubuh bagian belakang, kedua tanganmu takkan dapat mencapainya. Kalau menyuruh dayang, tentu ia akan merasa heran sekali dan siapa tahu keheranannya melihat tubuh belakangmu penuh luka itu akan membuat ia kelepasan bicara. Dan aku, aku sama sekali tidak merasa direpotkan atau rekuh karena memang engkau membutuhkan pertolongan. Nah, maafkan, aku akan membuka jubahku yang ku selimutkan padamu ini. Liong Li menahan senyumnya, menyembunyikan mukanya ke dalam bantal sambil menelungkup ketika merasa betapa tangan pangeran itu menyingkap penutup tubuh belakangnya. Aduh, betapa mengerikan seru pangeran itu sambil mengamati punggung dan pinggul yang penuh jalur-jalur merah dan di sana-sini kulitnya pecah dan luka berdarah itu. Amat burukah tubuh belakangku. Pangeran itu mengamati punggung dan pinggul itu. Sama sekali tidak buruk, enci cu. Punggung dan pinggul muidah sekali, kulitnya putih halus. Ah, betapa kejamnya mencambuk kulit yang putih mulus ini sampai pecah-pecah. Pangeran itu mulai mencuci darah dari punggung dan pinggul itu, menggunakan kain putih yang dicelupkan di air panas. Lembut sekali tangan itu menggerakkan kain basah hangat di permukaan kulit yang terluka, dan Liong Li merasakan kelembutan ini, dan kalau kebetulan jari tangan itu menyentuh kulitnya, ia merasa pula betapa tangan pangeran itu gemetar. Ia merintih lirih. Sakitkah, enci cu tanya pangeran Sohon dengan hati iba? Tentu saja hampir tidak terasa oleh Liong Li kalau hanya nyeri seperti itu, akan tetapi ia merintih dan mengeluh seolah-olah menderita nyeri hebat. Perih, pangeran, katanya lirih. Kasehan engkau, enci cu, entah berapa kali pangeran itu mengatakan hal ini dan makin sering rintihan keluar dari mulut Liong Li. Gila kau, ia memaki diri sendiri. Bahaya semakin dekat. Ia sudah berusaha untuk tidak membiarkan pangeran ini merawatnya, ia membela diri sendiri. Sekarang akan kutaburkan obat bubuk ini, enci cu, kata pangeran itu setelah mengeringkan punggung dan pinggul dengan kain kering. Kedua tangannya semakin keras gemetar karena selama hidupnya, belum pernah pangeran Sohon melihat punggung dan pinggul seperti ini, apalagi tubuh wanita, dan yang demikian indahnya. Obat bubuk itu buatan Liong Li sendiri dan amat manjur. Selain luka akan segera mengering kalau diobati dengan obat ini, juga begitu ditaburkan di atas luka, rasanya dingin dan sejuk, menghilangkan rasa nyeri. Akan tetapi Liong Li malah merintih-rintih, bukan karena nyeri melainkan karena terbakar geirah yang makin berkobar karena sentuhan-sentuhan tangan pangeran Sohon ketika pangeran itu membalurkan obat bubuk itu. Akan tetapi pangeran itu mengira bahwa Liong Li menderita nyeri yang hebat, maka dia merasa terharu dan kasihan sekali. Enci Cu kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau membiarkan dirimu dihina dan disiksa? Kalau engkau mau, tentu dengan mudah engkau dapat menghajar mereka lalu melarikan diri. Airh, pangeran. Bagaimana paduka dapat mengatakan demikian? Kalau saya melarikan diri, tentu paduka akan menghadapi tuntutan dan dakwaan hebat. Bagaimana mungkin saya dapat melakukan itu, mencelakakan paduka? Daripada mencelakakan paduka, biarlah tubuh saya ini menderita, juga untuk menyembunyikan rahasia saya. Hem, Enci Cu. Engkau begini baik, engkau gagah perkasa, cantik jelita, dan engkau pandai menari, bernyanyi, bermain musik. Belum pernah selama hidupku aku bertemu dengan wanita seperti engkau. Enci Cu, sekarang aku tahu bahwa ketika tadi aku mengaku kepada Kanda So Chun bahwa engkau satu-satunya wanita yang ku cinta, maka pengakuan itu bukan sekedar membelamu. Aku memang cinta padamu, Enci Cu. Pangeran, ah, pangeran. Entah siapa yang bergerak lebih dulu, akan tetapi seperti terdorong oleh kekuatan yang hebat mereka saling rangkul. Mereka berangkulan dan ketika pangeran itu menciumnya, Leong Li tahu bahwa ia sudah kalah. Sebaliknya, dalam rangkulan wanita yang berpengalaman ini, pangeran So Hon yang masih hijau itu pun seperti mabok. Dia lupa bahwa kini Leong Li dapat bergerak, lenguasa dan kuat, dapat menelentang tanpa keluhan. Akan tetapi pada detik terakhir tiba-tiba Leong Li bangkit duduk dan menarik pangeran itu untuk duduk pula. Mereka duduk di atas pembaringan dan ketika pangeran itu hendak merangkulnya, Leong Li menahannya dengan lembut. Nanti dulu, pangeran. Sebelum terlanjur, saya mohon paduka suka mendengarkan dulu kata-kata saya. Pangeran So Hon memandang dengan sinar mata penuh kasih sayang dan kemesraan, katakanlah, En Cicu. Pangeran, paduka adalah pangeran So Hon yang selamanya belum pernah bergaul dengan wanita. Sekarang paduka hendak menumpahkan cinta kasih kepada saya, sepatutnya paduka ketahui siapa saya ini. Pangeran, saya adalah seorang wanita yang mempunyai riwayat tidak bersih, pangeran. Ketika gadis, oleh mendiang ayah saya dijual kepada seorang bangsawan. Saya diperkosa, kemudian saya dijual ke rumah pelacuran di mana saya dipaksa menjadi pelacur. Menjadi pelacur, pangeran. Kemudian setelah saya mendapatkan kepandayan, saya balas semua orang keji dan jahat itu. Nah, saya bukan seorang wanita yang bersih. Benar seperti dikatakan pangeran So Choon, saya tidak pantas menjadi wanita yang menerima kasih sayang paduka untuk pertama kalinya. En Cicu, aku cinta padamu, tidak peduli siapa engkau ini dan bagaimana masa lalumu. Aku tidak mencinta riwayatmu, aku mencintai dirimu. Pangeran itu hendak merangkul lagi, akan tetapi dengan halus liongli memegang kedua lengannya. Masih belum habis apa yang hendak saya katakan, pangeran. Terus terang saja, begitu berjumpa dengan paduka, hati saya terpikat. Saya suka sekali dan kagum kepada paduka dan tidak ada kesenangan yang lebih saya inginkan sekarang ini kecuali melayani paduka, saling menumpahkan kasih sayang dengan paduka. Akan tetapi, saya dapat dan senang melakukan hal itu, hanya dengan satu syarat, pangeran. Syarat. Orang bercinta dengan syarat pangeran itu mengerutkan alisnya. Syaratnya, saya tidak dapat menjadi istri paduka, tidak dapat menjadi selir paduka. Apa yang akan kita lakukan ini adalah suka rela, tidak ada ikatan. Setelah selesai tugas saya di istana ini, saya akan pergi meninggalkan paduka, dan paduka jangan mengharapkan saya kembali apalagi memaksa saya untuk tinggal di sini. Nah, itulah syaratnya. Terserah, apa saja kehendakmu, aku, aku cinta padamu. Enci cupangeran itu merangkul dan Liong Li menyambutnya dengan senyum manis. Nafsu berahi, seperti semua nafsu memabokkan. Orang melupakan segala yang lain kalau sudah dicengkeram nafsu. Satu-satunya yang diinginkan hanyalah terpuaskannya nafsu yang sedang menggelora. Dan di antara segala macam nafsu, nafsu berahi merupakan nafsu yang amat kuat dan sukar diatasi. Bahkan banyak sudah tercatat dalam sejarah betapa orang-orang besar bertekuk lutut kepada nafsu berahi. He Leong Lily Kim Chu adalah seorang pendekar wanita yang mampu melawan apa saja dan biasanya keluar sebagai pemenang. Ia pun bukan seorang budak nafsu. Akan tetapi, pada saat nafsu berahi mencengkeramnya, ia pun hanya seorang manusia dari darah daging yang lupa diri dan lupa segala. Biasanya, walaupun hatinya tertarik kepada seorang pria, ia tidak akan begitu mudah menyerahkan diri, apalagi ia sedang berada di tengah-tengah tugas yang berat dan berbahaya. Kalau tugas itu sudah selesai dan ia berada dalam keadaan santai, tentu ia tidak akan menolak gairah berahinya yang hanya ditujukan kepada orang yang benar-benar dikaguminya saja. Pangeran Sohon juga bukan seorang hamba nafsu. Buktinya, biarpun dia seorang pangeran dan sudah dewasa, dia selalu menahan diri dan tidak pernah mau menyerah, tidak pernah mau bergaul dengan wanita walaupun akan mudah sekali baginya untuk mendapatkan wanita yang cantik dan mudah sekalipun. Akan tetapi kini dia benar-benar kagum sekali kepada Leong Li sehingga dan menyerah terlena dalam pelukan wanita itu. Mereka tenggelam dan berenang dalam lautan madu asmara, menegup madu yang memabokan itu sepuas-puasnya sehingga sehari itu mereka tidak pernah keluar kamar, bahkan lupa makan. Dalam diri Leong Li, pangeran itu menemukan seorang guru yang pandai dan seorang kekasih yang penuh gairah. Pria dan wanita itu merupakan pasangan yang serasi sekali. Yang pria berusia 27 tahun, berwajah tampan dan gagah. Tubuhnya sedang dan pakaiannya yang serba putih itu bersih, terbuat dari sutra yang halus. Dagunya yang berlekuk membayangkan keberanian dan matanya mencorong tajam, akan tetapi lebih banyak menunduk. Yang wanita berusia sebaya, hanya 1-2 tahun lebih muda, pakaiannya serba hijau, cantik dengan metu dan mulut yang menggairahkan, tubuhnya ramping dan gerakannya ketika melangkahkan kaki ringan dan tangkas. Mereka itu Pek, Leong dan Cuswiin. Mereka melakukan perjalanan cepat dan berjalan kaki ketika memasuki pintu gerbang kota raja, agar jangan menarik perhatian. Para penjaga pintu gerbang memandang penuh perhatian. Siapapun akan tertarik kepada mereka, karena memang mereka itu nampak elok dan gagah. Akan tetapi tidak ada penjaga pintu gerbang yang menghadang atau mengganggu. Kita langsung saja menghadap Paman Ciok, kata Cuswiin. Sekarang sudah lewat tengah hari, tentu dia sudah pulang. Yang diajak bicara hanya mengangguk. Cuswiin merasa semakin kagum kepada pendekar itu. Semenjak pendekar itu menolongnya, kemudian mereka melakukan perjalanan bersama ke kota raja. Setelah ia bermalam di rumah pendekar itu satu malam, sampai melakukan perjalanan bersama, Pek Liyong bersikap sebagai seorang pendekar sejati yang mengagumkan. Ia adalah seorang janda, dan Pek Liyong seorang duda. Ia kagum kepada duda itu dan mereka melakukan perjalanan bersama. Akan tetapi, Pek Liyong selalu bersikap sopan. Tak pernah pria muda itu memperlihatkan perasaannya, baik melalui pandang matu atau kata-kata. Selalu sopan, juga dia pendiam, tidak banyak bicara bahkan tidak bicara kalau tidak ditanya. Sikap seorang jantan sejati dan sejak pertemuan pertama kali, hati janda muda itu sudah terusik dan ia merasa kagum bukan main. Ia tentu tidak akan berani menyangkal kalau ada orang mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada si naga putih. Mendengar bahwa keponakannya pulang bersama seorang pemuda berpakaian putih, Chiok Taijin, pembantu menteri pajak yang sudah berusia 55 tahun itu, segera memerintahkan penjaga untuk mempersilahkan mereka memasuki ruangan dalam di mana dia menanti seorang diri. Sui In masuk diikuti Pek Liyong. Setelah mereka masuk, penjaga yang sudah dipesan oleh tuan rumah segera menutupkan daun pintu dan menjaga di luar agar pertemuan dan percakapan majikannya dengan dua orang muda itu tidak terganggu. Sui In memberi hormat kepada pamannya, lalu memperkenalkan Pek Liyong. Paman, ini adalah Pek Liyong yang Tan Chin Hei, pendekar sakti yang terkenal sekali dan yang telah menolongku ketika aku dikeroyok oleh orang-orang jahat. Tan Tai Hiap kata pembesar itu ketika Pek Liyong memberi hormat kepadanya. Silakan duduk, silakan duduk kemudian dia memandang kepada keponakannya. Sui In, mana Susiokmu yang katanya hendak kau panggil dan minta bantuan itu? Sui In mengerutkan alisnya. Susiok Giam San telah tewas terbunuh orang pula, Paman. Ah, terbunuh. Bagaimana, oleh siapa? Dengan singkat namun jelas Sui In lalu menceritakan semua pengalamannya, betapa ia dikeroyok oleh Wang Ho Siang Ho dan Pek Mau Kwei, dan diselamatkan oleh Pek Liyong. Kemudian betapa ia dan Pek Liyong menemukan Susioknya itu telah tewas dan ada coret-coretan pesan terakhir Susioknya yang menuliskan dua buah nama yaitu Pek Mau Kwei dan Kwei Eng Chu. Kwei Eng Chu. Ah, bagaimana mendiang Susiokmu itu tahu tentang si bayangan iblis Ciyok Tai Jin berseru heran? Menurut dugaan kami, Paman, Susiok terbunuh oleh Pek Mau Kwei dan teman-temannya, dan mungkin sebelum membunuhnya, Pek Mau Kwei menyebut Kwei Eng Chu. Bagaimanapun juga, tentu ada hubungannya antara Pek Mau Kwei dan Kwei Eng Chu, mungkin saja Pek Mau Kwei itu termasuk anak buahnya. Pembesar itu mengangguk-angguk, lalu dia memandang kepada Pek Liyong. Dan Tantai Hiap ikut ke kota raja untuk membantu agar si bayangan iblis dapat ditangkap. Memang para pendekar harus bangkit untuk menangkap pengacau yang amat berbahaya itu. Aku sendiri hampir saja terbunuh oleh iblis. Airh, Paman. Kapan terjadinya dan bagaimana? Sui In terkejut bukan main. Tidak lama setelah engkau pergi. Ada pembunuh yang datang untuk membunuhku tentu saja, akan tetapi ada bayangan lain yang menyerangnya, sehingga Kwei Eng Chu gagal memasuki rumah ini. Akan tetapi, para pengawal sudah siap dan andai kata dia berani masuk, tentu kami akan mengetungnya. Pada saat itu, daun pintu ruangan itu diketuk orang dari luar. Chiok Taijin mengerutkan alisnya, masuk katanya dengan suara mengandung kemarahan. Hem, berani engkau mengganggu kami? Sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin diganggu siapapun juga dan engkau berani mengetuk pintu katanya dengan nada suara marah kepada pengawal itu. Pengawal itu memberi hormat. Harap Taijin suka memaafkan saya. Saya dipaksa untuk memberitahu kepada Taijin bahwa Tianhui Chiangkun minta menghadap Taijin. Katanya harus sekarang juga karena amat penting. Saya tidak dapat dan tidak berani menolaknya lagi. Tian Chiangkun? Persilakan dia masuk. Chiok Taijin berkata dan sikapnya berubah mendengar nama Tianhui. Orang inilah yang diharapkan semua pihak akan dapat membongkar rahasia Kwei Eng Chu, bahkan dia menerima tugas itu dari Seri Baginda Kaisar sendiri, bisiknya kepada Pek Liong dan Sui In. Mendengar nama ini, Sui In juga menaruh perhatian, karena ia pernah pula mendengar nama besar Tian Chiangkun sebagai seorang perwira yang amat pandai dalam membongkar perkara kejahatan. Hanya Pek Liong yang belum pernah mendengar nama itu dan dia bersikap tenang saja. Ketika pria itu masuk, diam-diam Pek Liong memperhatikan. Seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 40 tahun dan yang memiliki wajah dan pembawaan yang amat gagah. Wajahnya yang bentuk persegi itu jantan, dengan dagu berlekuk keras, alis yang tebal sekali dan hitam berbentuk golok, hidungnya besar mancung, mulutnya membayangkan keramahan. Sepasang matanya jelas membayangkan kecerdasan dan memiliki sinar yang hidup dan lincah. Tubuhnya tegap dan kokoh, agak tinggi. Jenggot dan kumisnya terpelihara rapi menambah kejantanan. Dengan sikap gagah dan ramah dia mengangkat kedua tangannya, memberi hormat kepada Ciyok Taijin dan berkata, Ciyok Taijin, harap maafkan saya yang datang mengganggu dan memaksa para penjaga untuk melaporkan kedatangan saya menghadap Taijin. Ciyok Taijin cepat membalas penghormatan itu. Ah, tidak mengapa, Ciyangkun. Bahkan kami merasa senang sekali akan kunjungan Ciyangkun ini karena kami yakin bahwa Ciyangkun tentu membawa berita penting. Ciyanghui kini memandang kepada Suyin dan dia tidak menyembunyikan rasa kagumnya. Berita yang didengarnya bahwa keponakan pejabat tinggi ini cantik dan gagah perkasa, ternyata tidak berlebihan. Wanita ini memang cantik jelita dan nampak gagah, dan sudah janda pula. Dia pun mengangkat tangan memberi hormat kepada wanita itu dan juga kepada Pek Liyong yang sudah diamatinya dengan penuh perhatian. Juga pandang matanya kepada Pek Liyong tidak menyembunyikan kekagumnya. Nona Cu Suyin dan Taihia Pek Liyongeng, selamat bertemu dan maafkan kalau aku mengganggu. Suyin terbelalak, dan Pek Liyong diam-diam juga memandang kaget. Bagaimana Ciyangkun dapat mengenalku? Padahal kita belum pernah saling bertemu, atau berkenalan, tanya Suyin. Hem, juga kita baru saja saling bertemu di sini, Ciyangkun. Bagaimana Ciyangkun dapat mengenalku? Ciyanghui tersenyum. Ah, itu hanya permainan kanak-kanak. Ketika Jahwi lewat di pintu gebang, seorang penyelidiku yang berpengalaman telah melihat Ciyangkun, kalian berdua, dan setelah menyuruh seorang kawannya melapor kepadaku, dia membayangi kalian. Karena itulah, aku tahu bahwa kalian berada di sini dan datang menyusul. Silakan duduk, Ciyangkun, kata Ciyangkun. Tijin. Kami yakin hanya kedatangan Ciyangkun ini tentu membawa suatu kepentingan besar. Memang benar, Tijin. Terutama sekali saya mempunyai kepentingan dengan Tai Hiapek, Liyongeng, dan Chin Hei. Chin Hei merasa kagum. Orang ini memang cerdik dan cekatan sekali. Kera kerjanya mengagumkan dan kalau hal itu ditambah dengan ilmu silat yang tinggi, maka aneh kalau kekacauan di kota raja tidak dapat diatasi olehnya. Kita baru saja saling jumpa, Ciyangkun. Bagaimana Ciyangkun dapat mempunyai kepentingan dengan aku tanya Pek Liyong sambil memandang tajam penuh selidik. Sebelum kita bicara lebih lanjut, sebaiknya kalau ku sampaikan saja surat ini kepadamu, Tai Hiap. Tadinya aku memang hendak mencarimu di Dusun Pahat Kwa Bun, akan tetapi kebetulan penyelidiku melapor akan kemunculanmu di kota raja, maka langsung saja aku menyusul ke sini untuk menyerahkan surat ini kepadamu. Dari saku bajunya, Ciyang Ciyangkun mengeluarkan surat dari Hek Liyongli yang dititipkan kepadanya. Pek Liyong menerima surat itu dan membuka sampulnya. Begitu mengenal tulisan yang indah dan kuat itu, dia pun tersenyum. Kiranya pria yang gagah ini sudah lebih dulu mengadakan hubungan dengan Liyongli. Dia segera membaca surat itu, dipandang oleh tiga orang yang duduk di situ. Pek Liyong tercinta, kalau engkau membaca surat ini, berarti aku berada dalam bahaya dan membutuhkan bantuanmu karena ku pesan kepada Ciyang Ciyangkun untuk menyerahkan surat ini kepadamu kalau aku berada dalam bahaya. Selanjutnya engkau dapat berunding dengan dia. Hek Liyongli. Begitu membaca surat ini, Pek Liyong bagaikan seekor singa yang mencium adanya musuh berbahaya. Wajahnya menjadi agak kemerahan, sepasang matanya kini mencorong dan bergerak-gerak dengan lincah, penuh semangat bertempur dan lenyaplah semua sifat lain, yang tinggal hanyalah kekerasan, ketenangan, dan kuaspadaan yang didukung semangat tempur yang luar biasa kuatnya. Ciyang Ciyangkun, harap engkau cepat menceritakan di mana adanya Liyongli dan bagaimana dapat bekerja sama denganmu. Singkat saja namun jangan melewatkan sesuatu yang mungkin penting. Dalam suara itu terdapat perubahan. Kini suara itu mengandung wibawa yang kuat, seperti seorang panglima yang memberi perintah rahasia penting kepada seorang pembantunya. Cian Hui dapat merasakan benar wibawa ini dan dia pun menjadi serius. Dengan singkat namun padat, dia menceritakan tentang pembunuhan-pembunuhan rahasia yang terjadi di kota raja dan tentang tugas yang diberikan kepadanya oleh Sri Baginda Kaisar untuk membongkar rahasia itu dan menangkap pengacaunya yang hanya dikenal dengan sebutan si bayangan iblis. Betapa kemudian dia minta bantuan Liyongli untuk melakukan penyelidikan di dalam istana. Atas prakarsanya, kami berhasil menyelundupkan Lili Hiap ke dalam istana sebagai seorang dayang dari Permaisuri, setelah Lili Hiap menduga bahwa tentu rahasia itu berpusat dalam istana. Akan tetapi, kami mendengar berita mengejutkan dari istana, Hang Hou, Permaisuri, demikian cerdiknya sehingga mengetahui rahasia penyamaran Lili Hiap. Dia berhenti sebentar dan tiga orang pendengarnya menahan napas saking tegangnya. Mereka semua sudah mendengar bahwa Hang Hou adalah seorang wanita luar biasa yang amat cerdik, bahkan kini menjadi orang yang paling berkuasa di kerajaan karena Sri Baginda Kaisar sendiri seperti boneka lilin di tangannya. Bagaimana selanjutnya tanya Pak Liyong, sikapnya masih tenang biarpun hatinya dicekam kekhawatiran. Dia percaya sepenuhnya kepada Liyong Li dan yakin akan kemampuan wanita yang paling dipujanya di seluruh dunia itu. Akan tetapi sekarang Liyong Li berada di dalam istana. Betapapun lihainya seseorang, kalau berada di dalam istana bagaikan berada di dalam benteng baja yang kokoh dan kuat dan di dalam istana terdapat banyak sekali orang-orang yang cerdik pandai dan orang-orang yang berilmu tinggi, jagoan-jagoan yang amat lihai. Entah bagaimana, dan entah akal apa yang dipergunakan oleh Liyap, akan tetapi menurut keterangan penyelidik yang kutugaskan di sana, Liyap tidak dihukum oleh permaisuri, bahkan oleh permaisuri ia diberikan kepada Pangeran Sohon sebagai seorang selir. Hem, dan apa artinya peristiwa itu tanya Pek Liyong yang sama sekali tidak mengenal keadaan di dalam istana Kaisar. Peristiwa itu menarik sekali untuk diselidiki, kata Qian Hui, banyak kejanggalan terjadi di sini. Pertama, semua orang tahu bahwa tidak ada orang yang akan dapat lolos dari hukuman mati apabila Hong Hou memusuhinya atau menganggapnya berdosa. Kenyataannya bahwa Liyap tidak dihukum membuktikan bahwa permaisuri tentu tidak memusuhinya walaupun penyelundupannya diketahui. Dan kedua, Liyap diserahkan kepada Pangeran Sohon sebagai selir, padahal Pangeran Muda itu terkenal sebagai seorang yang alim, yang sama sekali tidak pernah bergaul dengan wanita seperti para pangeran lain. Kini tiba-tiba saja dia mau menerima seorang selir. Kembali Qian Chiang Kun berhenti dan pandang matanya mengamati wajah Pek Liyong. Akan tetapi pendekar ini tidak menunjukkan sesuatu pada wajahnya. Dan menurut Qian Kun, apa artinya kejanggalan-kejanggalan itu? Kalau Hong Hou tidak menghukumnya, hal itu berarti bahwa ada kerjasama antara Liyap dan Hong Hou, atau lebih tepat lagi Hong Hou, memanfaatkan kehadiran Liyap di istana untuk mengerjakan sesuatu. Agaknya, Hong Hou yang sengaja menyelundupkan Liyap ke dalam istana bagian pria dengan kero menghadiahkannya kepada Pangeran Sohon. Kenapa kepada Pangeran Sohon? Karena Pangeran itu merupakan seorang yang paling disuka dan paling dapat dipercaya, yang bersih daripada persaingan yang terjadi di istana. Selain itu, juga dia terkenal tidak suka bergaul dengan wanita, dan hal ini yang membuat Liyap suka dihadiahkan sebagai selir. Tentu hanya luarnya saja demikian, Pangeran Sohon tidak akan mau mengganggunya, sehingga Liyap dapat leluasa mengadakan penyelidikan dengan senunyi di kamar Pangeran itu sebagai selir, tidak menimbulkan kecurigaan. Pek Liyong mengangguk-angguk dan merasa kagum. Benar dugaannya, orang Shijian ini memang cerdik sekali. Kalau begitu, kita boleh menghapus nama Permaisuri sebagai orang yang boleh dicurigai memimpin komplotan si bayangan iblis tanyanya. Tentu saja. Sejak dulu aku pun yakin bahwa si bayangan iblis itu bukan dikendalikan oleh Hang Hou. Beliau memegang tampu kekuasaan. Untuk melenyapkan orang yang tidak disukainya, beliau tinggal menuding saja dan orang itu akan ditangkap dan dibunuh. Tidak perlu beliau memergunakan pembunuh gelap seperti si bayangan iblis, karena hal itu hanya akan merugikan beliau sendiri. Sekarang katakan mengapa engkau menyerahkan surat Liyong Li kepadaku, Chi Yang Kun? Bahaya apakah yang mengancam diri Liyong Li? Inilah yang mencemaskan hatiku, Tai Hiap. Dari penyelidik yang kutugaskan di sana, aku mendapat kabar mengejutkan kemarin. Menurut penyelidik itu, Liyong Li Hiap ditangkap oleh Pangeran So Chun dan diberi hukuman cambuk. Pangeran So Chun datang menyelamatkannya dan agaknya terjadi ketegangan antara kedua orang pangeran itu. Kabar yang disampaikan penyelidik itu hanya mengatakan bahwa Li Hiap mengalami luka-luka di punggung karena lima kali cambukan, akan tetapi kini telah diajak kembali oleh Pangeran So Chun. Ah Sui In berseru khawatir. Akan tetapi Pek Liyong menerima berita ini dengan tenang-tenang saja. Kalau hanya hukuman cambuk lima kali, tidak ada artinya bagi Liyong Li, dan kalau sampai punggungnya berdarah, hal itu tentu disengaja oleh Liyong Li yang hendak menyembunyikan kepandainya. Dia tahu benar kecerdikan rekannya itu. Siapakah Pangeran So Chun itu? Cian Chi Yang Kun mengerutkan alisnya. Hem, bukan seorang pemuda yang baik, Tai Hiap. Bahkan tidak akan heran aku kalau kemudian ternyata bahwa dia yang menjadi majikan dari para pembunuh itu. Dia memang bisa berbahaya sekali. Hem, tahukah engkau kenapa dia menangkap dan mencambuk Liyong Li yang sudah menjadi selir Pangeran Soe Hon? Perwira itu menggeleng kepala. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tau-tau Li Hiap ditangkap Pangeran So Chun sendiri yang datang bersama pengawalnya selagi Pangeran Soe Hon tidur dan Li Hiap berada di ruangan para dayang, lalu Li Hiap dibawa ke kamar Pangeran So Chun. Yang berada di sana hanya Pangeran itu bersama pengawalnya dan Bo Sian Seng sehingga penyelidiku tidak dapat tahu apa yang terjadi. Lalu Pangeran Soe Hon datang dan membawa Li Hiap kembali ke tempat tinggalnya dalam keadaan luka-luka dari pencambukan itu. Kalau begitu, berarti bahaya sudah lewat. Liyong Li tidak terancam bahaya lagi. Kurasa tidak demikian, Tai Hiap. Hei Liyong Li Hiap memang memesan kepadaku untuk menyerahkan surat itu kepada Tai Hiap. Kalau ia terancam bahaya dan aku melihat bahaya besar mengancamnya, bukan hanya karena pencambukan itu, melainkan akibatnya. Akibat dari peristiwa itu dapat hebat dan amat berbahaya, Tai Hiap. Jelas bahwa Pangeran So Chun mencurigai Li Hiap dan karena Li Hiap secara resmi telah menjadi selir Pangeran Soe Hon, maka perbuatan Pangeran So Chun itu berarti penghinaan terhadap Pangeran Soe Hon. Hal ini dapat memancing permusuhan secara terbuka. Mengingat bahwa Pangeran Soe Hon adalah seorang pangeran yang bersih dari persaingan di istana dan beliau tidak mempunyai pengawal atau jagoan, sebaliknya Pangeran So Chun amat kuat kedudukannya, maka tentu saja amat berbahaya bagi Li Hiap. Pek Liyong mengerutkan alisnya. Dia sudah membuat perhitungan, lalu tiba-tiba bertanya, Cian Cian Kun, dapatkah engkau menyelundupkan aku ke istana, hari ini juga? Memang mungkin sekali Liong Li membutuhkan bantuanku. Hem Cian Cian Kun merabar-rabar jenggotnya yang rapi, alisnya berkerut. Ku rasa dapat, Tai Hiap. Akan tetapi agar tidak terlalu menyolok, Tai Hiap dapat ku selundupkan sebagai seorang tukang kuda yang bekerja di istal kuda istana yang letaknya di bagian belakang kompleks istana bagian pria. Bagus. Tolong buatkan gambar atau peta mengenai keadaan di istana, di mana adanya istal itu dan di mana pula tempat tinggal para pangeran, agar mudah bagiku untuk melakukan penyelidikan. Sui In lalu cepat mengambilkan alat tulis dan tak lama kemudian, Cian Hui sudah membuatkan peta untuk Pek Liyong. Peta itu tidak dibawa Pek Liyong, melainkan dipelajari dan dihafalkan. Aku pun ingin membantu, kata Sui In. Sungguh tidak enak menunggu di rumah, sedangkan He Liyong Li Hiap dan Tantai Hiap bekerja berat dan menghadapi bahaya di istana. Cian Cian Kun, dapatkah Cian Kun memberi saran bagaimana aku dapat memasuki istana dan mengunjungi Li Li Hiap? Aku dapat mengaku sebagai saudara sepupu. Cian Hui memandang dan dia melihat betapa wanita itu bersungguh-sungguh. Matthew yang bening itu memandang kepadanya dengan penuh harapan. Ia dapat menjemuk isi hati wanita ini. Sebagai istri seorang korban pembunuhan misterius itu, tentu saja ia ingin membalas kematian suaminya dan sedapat mungkin membantu agar pembunuh itu dapat tertangkap. Dan dia mendengar bahwa Chu Sui In adalah seorang murid Kun Lun Pai yang liai sehingga tenaganya memang boleh diandalkan untuk membantu He Liyong Li. Sui In, apakah tidak akan terlalu berbahaya untuk Mujok Tai Jin yang sejak tadi hanya menjadi pendengar saja, kini bertanya dengan nada suara khawatir. Dia tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan keponakan istrinya itu, akan tetapi juga keselamatan keluarganya sendiri. Kalau sampai Sui In terlibat dalam keributan di istana, kemudian ketahuan bahwa ia masih keponakannya, bukan tidak mungkin seluruh keluarganya akan terlibat. Agaknya Sui In dapat menjemuk isi hati pamannya. Harap paman tidak khawatir. Saya tidak akan menyebut nama paman, juga tidak akan mengaku sebagai anggauta keluarga paman. Saya akan mengaku sebagai seorang saudara sepupu dari Liling Hiap, ah, siapa tadi nama samarannya Cian Cian Kun? Ketika ku selundupkan sebagai Dayang, namanya Akim, akan tetapi setelah menjadi selir pangeran Soe Hon, ia diberi nama Xiao Chu oleh permaisuri. Xiao Chu, hem, siapakah lebih tua antara kami, Cian Kun? Berapa usianya? Cian Hui tersenyum. Aku sendiri tidak tahu berapa usianya. Sungguh tidak mudah menaksir usia wanita, apalagi Liling Hiap. Usianya 25 tahun, kata Pek Liyong. Dan aku 26 tahun. Biarlah aku akan mencari adik Xiao Chu saudara sepupuku. Tentu saja harus ada surat pengantarnya dan ku harap Cian Cian Kun suka membantuku. Cian Cian Kun memandang kepada Pek Liyong seolah minta pertimbangan pendekar itu. Pek Liyong mengerti dan dia pun berkata, tingkat kepandayan adik Cuswiin cukup tinggi sehingga diharapkan ia akan mampu menjaga diri sendiri, juga mungkin saja dapat membantu Liyong Li. Bagus kalau begitu. Baiklah, Nona Chu, akan ku usahakan agar engkau dapat memasuki istana sebagai tamu dari Liling Hiap. Sebetulnya hal ini bahkan baik sekali karena Liling Hiap dan Tantai Hiap dapat berhubungan dengan aku yang di luar istana melaluimu. Tantai Hiap, jangan lupa untuk segera memberi kabar kepadaku tentang keadaan di sana. Kalau ada bahaya, cepat kabarkan sehingga aku dapat mengusahakan bantuan. Hem, kalau kami terancam bahaya, siapa yang akan dapat membantu kami? Ciyangkun Pak Liyong ingin tahu. Hanya ada satu orang yang akan dapat membantumu, yaitu Sri Baginda Kaisar sendiri. Kalau memang kalian dapat mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan bahwa si bayangan iblis berada di istana, maka aku dapat menghadap Sri Baginda Kaisar yang tentu akan mengerahkan pasukan untuk mengadakan pembersihan di istana. Baik sekali. Memang itu satu-satunya jalan. Baiklah, Ciyangkun, mari kita membuat persiapan karena aku harus berada di istana hari atau malam ini juga agar jangan sampai terlambat. Aku juga ingin cepat-cepat mengunjungi adik Siao Chu, kata Cu Sui In sambil memandang ke arah Pak Liyong. Pendekar yang amat dikaguminya itu siap menempuh bahaya. Mengapa ia tidak berani? Bukan saja untuk membalas kematian suaminya, akan tetapi juga dan ini terutama sekali, agar dia dapat bekerja sama dengan Pak Liyong. Pak Liyong berhasil dimasukkan ke istana oleh Cian Hui dan diterima oleh kepala bagian pemeliharaan kuda istana, seorang pejabat istana yang menjadi sahabat Cian Ciyangkun, sebagai seorang tukang memelihara kuda. Pak Liyong menggunakan nama A-Cin dan dengan penyamarannya yang sempurna, dia membuat mukanya yang tampan berubah menjadi penuh bopeng yaitu totol-totol hitam seperti bekas penyakit cacar. Dan A-Cin segera diterima dengan baik oleh para pekerja di situ karena dia begitu datang pada siang hari itu terus bekerja dengan rajinya, tenaganya kuat dan dia pun cepat akrab dengan kuda-kuda yang dipelihara di situ, tanda bahwa dia memang sudah biasa merawat kuda. Ketika makan sore, dia pun makan hanya sedikit. Orang yang sederhana, tidak banyak bicara, tidak banyak makan, akan tetapi banyak bekerja seperti inilah yang disukai kawan-kawan sekerjanya. Dia pun pendiam sekali, tidak bicara kalau tidak ditanya. Karena itu, dia tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Siapa yang akan curiga seorang laki-laki bermuka bopeng, sederhana dan rajin bekerja seperti itu? Ketika malam tiba, dia pun lebih suka tidur di kandang kuda, di atas rumput-rumput kering, dengan alasan bahwa dia tidak biasa tidur di pembaringan yang lunak, apalagi bersama orang lain. Tentu saja kesederhanaannya itu ditertawakan orang, akan tetapi mereka sama sekali tidak menaruh keberatan, bahkan girang karena kuda-kuda itu ada yang menjaganya sehingga para pekerja yang lain boleh enak tidur tanpa terganggu. Biasanya, kalau ada kuda meringkik tidak wajar, mereka terpaksa bangun untuk memerikau kandang kuda. Sekarang, ada acin tidur di istal, mereka tidak perlu bangun lagi kalau ada keperluan di kandang itu. Setelah malam sunyi dan semua pekerja pulas, acin berubah menjadi sesosok bayangan yang berkelebat cepat. Pek Kliung selalu berpakaian serba putih, akan tetapi karena sekarang dia sedang menyamar dan melakukan penyelidikan, dia menutupi pakaian putih itu dengan jubah dan celana hitam, bahkan menutupi hidung dan mulutnya dengan sapu tangan hitam pula. Dengan beberapa loncatan saja dia pun berkelebat lenyap dari situ, ia mengambil jalan yang sudah dihafalnya dari peta yang dibuat Cian Hui sebelum mereka memasuki istana tadi. Dia sudah mempelajari semua keadaan keluarga kaisar dari Cian Hui. Dia tahu bahwa Sri Baginda Kaisar Teng Kao Chung yang usianya kurang lebih 50 tahun itu adalah seorang kaisar yang lemah karena seolah-olah menjadi boneka di tangan istrinya, Permaisuri Bu Cek Tian. Biarpun kaisarnya masih kaisar Teng Kao Chung, namun sudah menjadi rahasia umum bagi para pejabat bahwa segala keputusan keluar dari mulut Permaisuri melalui kaisar. Juga putera mahkota, Tiong Chung, putera kandung Bu Cek Tian, tidak berbeda dari ayahnya, merupakan boneka yang dimainkan oleh ibunya sehingga dia terkenal sebagai seorang pangeran yang manja, malas dan tidak mempunyai semangat, tidak memiliki prakarsa. Segala keputusan penting yang diambil kaisar tentu lebih dulu melalui penyaringan Permaisuri. Karena itu, kekuasaan Bu Cek Tian amat besarnya dan semua orang takut kepadanya. Dan Permaisuri ini terkenal keras dan kejam terhadap lawan-lawannya, yaitu mereka yang menentang kekuasaannya, juga ia memelihara banyak jagoan yang lihai. Namun, di samping itu semua, Bu Cek Tian terkenal amat cerdik. Satu di antara kecerdikannya yang membuat ia berhasil dalam ambisinya adalah kere ia mendekati para panglima perang. Ia teramat rayal bahkan memanjakan para panglima sehingga dapat dibilang semua panglima merasa berhutang budi dan suka kepadanya, hal yang menimbulkan kesetiaan, dan sekali para panglima mendukungnya, maka kekuasaan mutlak berada di tangannya tanpa ada yang berani mengganggu gugat. Di samping pangeran Tiong Cung yang menjadi putera mahkota dan yang menjadi seperti boneka di tangan ibunya, ada lagi pangeran Litan. Pangeran ini juga putera kandung Bu Cek Tian, baru berusia 13 tahun. Pangeran ini lebih bersemangat daripada kakaknya, namun karena ia kehilangan perhatian dari ibu kandungnya, ia menjadi nakal walaupun cerdik. Pangeran Sochun adalah pangeran yang paling berbahaya di antara semua pangeran, demikian Pek Liyong mendengar dari Cian Hui. Pangeran Sochun ini terkenal petualang dan matuk keranjang, bukan saja suka berkeliaran di luar istana dan mendatangi tempat-tempat pelacuran, akan tetapi juga suka berburu, berjudi dan mabok-mabokan. Akan tetapi dia pun suka belajar ilmu silat dan bergaul di antara orang-orang dari dunia persilatan. Maka, pangeran itu patut diawasi dan diamati gerak-geriknya karena orang seperti dia besar sekali kemungkinannya bersekongkol dengan tokoh-tokoh sesat. Sebaliknya, pangeran Sochun terkenal sebagai pangeran yang lembut dan baik, jujur dan disuka karena tidak memusuhi siapapun, tidak berambisi dan tidak ikut bersaing memperebutkan kekuasaan. Tokoh ini amat penting dan menarik bagi Pek Liyong, terutama sekali karena kepada pangeran inilah Liyong Li diberikan sebagai selir. Dia dapat menduga bahwa tidak mungkin Liyong Li menjadi selir benar-benar. Tentu hal itu hanya merupakan siasat saja dari permaisuri untuk menyelundupkan Liyong Li ke dalam istana bagian pria dan hendak dijadikan matumathe atau penyelidik demi kepentingan permaisuri sendiri tentunya. Di antara banyak pangeran lain yang tidak begitu penting, ada lagi seorang pangeran yang patut diperhatikan menurut keterangan Qian Hui, yaitu pangeran Kim Ngo Him, mantu dari Seri Baginda Kaisar. Menurut Qian Chiang Kun, pangeran yang menjadi mantu Kaisar ini pun berambisi dan dia juga mempunyai jagoan-jagoan. Hanya mereka itulah yang perlu mendapatkan perhatian utama dari Pek Liyong. Malam itu, Pek Liyong berlompatan sambil menyelinap di antara wuungan bangunan istana yang luas, menuju ke tempat tinggal pangeran Kim Ngo Him yang berada di pinggir. Sebagai seorang mantu Kaisar, tentu saja kedudukannya agak lebih rendah dibandingkan dengan pangeran putera Kaisar. Tiba-tiba dengan cepat sekali dia mendekam di balik wuungan karena dia melihat berkelebatnya bayangan hitam dari arah kiri. Bayangan itu ringan sekali gerakannya dan kakinya tidak mengeluarkan suara sedikitpun ketika menginjak genteng. Hal ini saja membuktikan bahwa bayangan itu memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang hebat. Dan bayangan itu pun tiba-tiba berhenti, membalik dan begitu tangannya bergerak, nampak benda-benda hitam kecil meluncur ke arah tubuh Pek Liyong. Pendekar ini cepat mengelak dengan loncatan ke kanan, dan terdengar suara berkelentingan ketika paku-paku itu jatuh ke atas genteng. Dan sebelum Pek Liyong sempat melarikan diri, bayangan itu seperti terbang saja sudah melomcat dan menyerangnya bagaikan seekor burung Raja Wali menyambar mangsanya. Kedua tangannya dijulurkan ke depan, menyerang ke arah kepala Pek Liyong. Ketika ada angin menyambar membawa hawa panas, Pek Liyong maklum bahwa lawannya tidak boleh dipandang ringan. Dia pun mengerahkan tenaga sin keng menyambut dengan kedua tangan terbuka. Des dua pasang telapak tangan bertemu di udara dan akibatnya, bayangan hitam itu terdorong dan terlempar ke atas sedangkan Pek Liyong sendiri harus mempertahankan diri untuk tidak terhuyung jatuh. Dia merasa betapa tenaga lawan itu amat kuatnya, dan andai kata mereka berdua sama-sama berpijak di atas tanah, belum tentu dia akan menang tenaga. Orang itu terpental karena tubuhnya masih berada di udara. Dan hebatnya orang yang terpental ke atas itu berjungkir balik beberapa kali dan tubuhnya melayang ke bawah. Ketika Pek Liyong mengejar ke bawah, bayangan itu sudah lenyap. Melihat keadaan sekelilingnya, Pek Liyong merasa yakin bahwa orang itu tentu menyelingap masuk ke dalam bangunan itu, tempat tinggal pangeran Kim Ngo Him, Mantu Kaisar. Tentu saja Pek Liyong menjadi heran dan curiga. Tentu ada hubungan antara si bayangan tadi, entah dia itu si bayangan iblis atau bukan, dengan pangeran Kim Ngo Him. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin orang tadi dapat bersembunyi di rumah itu? Dia pun menyelingap masuk pekarangan lalu memasuki taman di sebelah rumah, dengan cepat namun hati-hati dia mendekati jendela rumah yang berada di samping. Tolong! Ada penjahat! Tadinya Pek Liyong terkejut dan mengira bahwa dia yang diteriaki, maka dia sudah siap siaga kalau-kalau ada yang akan menyerang atau mengeroyuknya. Akan tetapi tidak ada bayangan orang, dan di dalam rumah itu terjadi keributan. Dia pun meloncat ke atas genteng dan melakukan pengintaian. Di ruangan belakang dia melihat seorang nenek yang usianya sudah 65 tahun lebih, kurus kering, sedang berdiri gemetaran, dan seorang pemuda tampan yang berpakaian bangsawan bersama enam orang pengawal berdiri di depan nenek itu. Pangeran itu agaknya marah kepada si nenek yang nampak ketakutan. Loma, engkau membuat kaget saja. Mana ada penjahat? Kenapa engkau berteriak-teriak membangunkan seisi rumah dengan teriakan penjahatannya bangsawan muda yang bukan lain adalah Pangeran Kim Engkau Him seperti yang sudah diduga oleh Pek Liyong itu. Nenek kurus kering itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Pangeran. Aduh, ampunkan hamba yang sudah tua ini, Pangeran. Bagaimana hamba berani mengacau dan membuat ribut? Hamba berani bersumpah bahwa baru saja memang ada penjahat masuk ke sini. Hamba terkejut melihat bayangan hitam itu meloncat ke sini. Agaknya dia pun tidak menduga bahwa hamba belum tidur dan berada di sini, maka dia meloncat lagi dan lenyap. Hamba lalu menjerit saking kaget dan takut. Ampunkan hamba. Sudahlah, kuih lemah, jangan ribut lagi. Hayo kalian cepat melakukan perondaan dan pemeriksaan kata Pangeran itu kepada para pengawalnya. Mendengar ini, Pek Liyong sudah mendahului meloncat pergi meninggalkan tempat itu. Dia kini merasa yakin bahwa memang ada penjahat yang lihai sekali berkeliaran di istana, dan agaknya penjahat itu tidak mempunyai hubungan apapun dengan Kim Engkau Him. Namun hal ini bukan berarti bahwa nama Kim Engkau Him sudah semestinya dihapus dari daftar orang-orang yang dia dicurigai. Tidak, dia akan tetap mengamati Pangeran Mantu Kaisar ini. Dia lalu melakukan penyelidikan kebagian lain, kini hendak menyelidiki keadaan tempat tinggal Pangeran Sochun. Karena Cian Chiang Kun sudah memperingatkan bahwa di antara para pangeran, Pangeran Sochun ini yang paling berbahaya, dan dia memiliki banyak jagoan lihai, maka Pek Liyong bersikap hati-hati sekali. Sementara itu, sejak sore tadi, Liyong Li sudah sadar dari keadaan mabok Madu Asmara sehari penuh ia dan Pangeran Sohon berenang dalam lautan Madu Asmara yang penuh kemesraan. Biarpun dia sudah banyak bergaul dengan pria, harus diakuinya bahwa baru pertama kali itu selama hidupnya ia merasakan kemesraan yang penuh kelembutan sehingga amat mengharukan hati. Mendekap Pangeran itu dalam pelukan rasanya seperti mendekap seorang bayi yang mulus dan murni. Hal ini tidak mengherankan karena Pangeran Sohon juga selamanya baru sekali itu berdekatan penuh mesra dengan seorang wanita. Dia mencurahkan semua perasaan cintanya kepada Liyong Li sehingga keduanya terbuai dan lupa diri, tak pernah meninggalkan pembaringan, bahkan lupa makan. Baru setelah keadaan cuaca di kamar itu gelap karena matahari tidak lagi meneroboskan cahayanya ke situ, dan Pangeran Sohon menyalakan lampu penerangan, mereka seakan terseret kembali ke dunia sadar. Keduanya baru mendengar keruyuk perut mereka yang lapar. Airh, laparnya perutku Liyong Li tertawa dan Pangeran Sohon merangkul perut yang kempes itu. Kasihan perutmu, Enci Chu, katanya sambil membelai. Liyong Li menggelinjang dan melompat turun dari pembaringan, menyambar pakaiannya. Cukup, Pangeran. Jangan kau jamah lagi aku, tak kuat lagi aku. Pangeran Sohon juga tertawa. Sehari kita tidak makan, Enci Chu. Mari kita makan. Setelah mereka berpakaian rapi, baru Pangeran Sohon membuka daun pintu dan bertepuk tangan memanggil para dayangnya. Lima orang dayang itu datang menghadap dan mereka saling pandang dengan sinar mata penuh pengertian ketika mereka melihat betapa kusutnya kedua orang majikan mereka itu, dan betapa wajah Pangeran yang tampan itu agak pucat, sedangkan wajah Liyong Li kemarahan. Kami lapar, hidangkan makanan yang paling lezat perintah Pangeran Sohon. Memang para dayang itu sudah sejak tadi mempersiapkan makanan. Mereka menanti dengan hati gembira bercampur tegang, karena Pangeran dengan selirnya itu tidak pernah keluar dari dalam kamar selama sehari penuh. Bagaimana dengan punggungmu, sayang tanya Pangeran Sohon sambil memegang kedua tangan Liyong Li. Liyong Li tersenyum. Sudah sembuh, Pangeran. Ternyata belayan tanganmu yang penuh kasih lebih manjur daripada obatku. Kembali keduanya tersenyum dan Pangeran Sohon merangkul dan mencium wanita yang merupakan wanita pertama dalam hidupnya itu. Akan tetapi, ciumannya tidak dapat dipertahankan lama karena terdengar langkah kaki para dayang yang memasuki kamar membawa hidangan yang mereka atur di atas meja. Tak lama kemudian, Liyong Li dan Pangeran Sohon sudah makan minum dengan gembiranya. Sehari berenang di lautan madu asmara membuat mereka merasa letih, lemas dan lapar sekali. Lauk-pauk yang paling lezat adalah hati senang, badan sehat dan perut lapar. Apalagi hidangan yang dibawa para dayang itu merupakan hidangan yang serba lezat. Tidak aneh kalau kedua orang itu makan dengan gembulnya. Setelah malam tiba, Liyong Li berkemas, berganti pakaian hitam, siap untuk melaksanakan tugasnya. Melihat wanita yang dikasihinya itu, yang kini seolah sudah melekat di hatinya dan di dagingnya, Pangeran Sohon merangkulnya. Tidak, M. Cicu. Tidak. Engkau tidak boleh pergi. Engkau baru saja menderita cambukan, dan sekarang hendak menghadapi bahaya? Engkau sudah dicurigai, tentu mereka itu lebih waspada dan selalu akan mengintai semua gerak gerikmu. Liyong Li merasa betapa lembutnya rangkulan itu, betapa penuh perasaan kasih sayang, betapa mesranya dan hatinya terharu. Akan tetapi ia bukan seorang wanita lemah. Ia mengusir keharuannya dengan senyum, senyum bahagia. Ia merasa berbahagia sekali bahwa dirinya, seorang wanita Kang Ou yang bahkan pernah dipaksa menjadi pelacur, seorang wanita dengan tubuh yang sudah ternoda, kini bisa mendapatkan kasih sayang yang demikian besarnya dari Pangeran Sohon yang budiman dan bijaksana ini. Kenyataan itu saja adalah merupakan karunia yang amat besar baginya, yang membuatnya bangga menjadi manusia. Akan tetapi ia tidak mau membiarkan titik dirinya tenggelam ke dalam kebahagiaan dan kenikmatan hidup itu. Ia tidak ingin menyeret Pangeran yang demikian berbudi ke dalam jalan hidupnya yang penuh kekerasan, penuh bahaya dan petualangan. Dengan lembut ia pun melepaskan diri dari rangkulan Pangeran itu dan melangkah mundur. Ia membereskan ikat pinggangnya, menyelipkan pedang Hei Leong Kiam di balik jubahnya, memperkuat ikatan rambutnya dan tersenyum memandang kepada Pangeran itu. Pangeran, ingatlah akan semua peringatan saya pagi tadi. Kita memang telah minum anggur asmara bersama dan harus kuakui bahwa saya sendiri hampir mabok, Pangeran. Belum pernah saya merasakan kebahagiaan yang demikian besar seperti tadi. Itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh berpisah lagi, Enci Cu. Engkau harus menjadi istriku, hidup bersamaku selamanya, kata Pangeran itu penuh semangat. Senyum Leong Li melebar, akan tetapi ia menjeleng kepala. Ingat ucapan saya tadi, Pangeran. Saya tidak mungkin dapat menjadi istrimu, bahkan selirmu pun tidak, walaupun saya akan berbohong kalau mengatakan bahwa hati saya tidak menginginkan hal itu. Hidup selamanya di sampingmu, betapa akan indahnya. Akan tetapi tidak mungkin. Saya seorang tokoh Keng O, seorang petualang yang terbiasa hidup bebas, hidup tanpa kekangan, terbiasa menghadapi bahaya-bahaya maut, bermusuhan dengan tokoh-tokoh sesat yang liai dan berbahaya. Nah, saya harap paduka dapat menginsafi hal ini. Nanti apabila pengaruh anggur asmara tadi sudah agak merda, tentu paduka akan dapat melihat kebenaran pendapat saya, betapapun juga, bumi dan langit menjadi saksi bahwa selama hidup saya, saya tidak akan dapat melupakan keindahan yang kita nikmati sehari tadi, Pangeran. Nah, saya pergi, Pangeran. Sekali berkelebat, Liong Li sudah lenyap dari depan Pangeran itu yang seketika merasa lemas dan dia pun menjatuhkan diri di atas pembaringan yang masih kusut itu. Di peluknya bantal yang masih mencium bau badan yang khas dari Liong Li dan sejenak Pangeran itu seperti teridur. Akan tetapi, akhirnya dia menarik napas panjang dan bangkit duduk, termenung. Semua ucapan wanita itu ternyanyang di telinganya dan beberapa kali dia pun mengangguk-angguk. Dia dapat menyelami perasaan wanita Kang Ou itu. Bagaikan seekor burung hutan, yang akan mati lemas dan penuh duka kalau dikurung, walaupun dalam kurungan emas, demikian pula Liong Li akan merana kalau harus hidup sebagai seorang puteri di istana. Bunga mawar rimba yang liar, mungkin bahkan akan menjadi kurus kalau dipindahkan ke dalam taman yang indah terpelihara baik-baik. Dia mengeluh. Dia merasa ragu apakah dia akan pernah dapat jatuh cinta kepada wanita lain. Agaknya tidak mungkin di dunia ini dia akan dapat menemukan Liong Li kedua yang bersedia menjadi istrinya atau selirnya. Dan sejak saat itu, Pangeran Sohon merasa kehilangan sekali, bahkan merasa betapa hidup ini akan menjadi sunyi dan tak berarti tanpa adanya Liong Li di sampingnya. Sementara itu, Liong Li keluar dari rumah Pangeran Sohon dengan hati-hati sekali. Sebelum ia memperlihatkan diri di tempat terbuka di luar rumah, lebih dulu ia mengintai dan setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang yang mengetahuinya, baru ia melompat keluar melalui taman bunga di belakang rumah. Ia menyusup-nyusup di antara pohon dalam taman itu, kemudian melompati pagar tembok di belakang dan baru ia berani melompat ke atas genteng bangunan di luar kompleks perumahan Pangeran Sohon. Sisa-sisa kemesraan yang masih melekat di perasaannya ditanggalkannya setelah ia berada di udara terbuka, setelah tubuhnya diterpahawa dingin malam itu dan ia pun sudah mampu sama sekali melupakan bayangan Pangeran Sohon, dan sepenuhnya seluruh perhatiannya dicurahkan untuk pelaksanaan tugasnya. Malam ini ia harus berhasil meringkus KWI Eng Chu, si bayangan iblis. Malam ini ia akan menyelidiki tempat tinggal Pangeran Kim Menggohim, mantu kaisar itu. Ada pula bayangan menghilang di rumah ini ketika ia melakukan penyelidikan yang lalu. Untuk sementara ini agaknya Pangeran Sochun tidak akan berani melakukan tindakan, setelah apa yang terjadi pagi tadi. Kemarahan Pangeran Sohon kepadanya, ancaman Pangeran Sohon untuk melapor kepada kaisar dan permaisuri, tentu akan membuat Pangeran Sochun tidak berani banyak membuatulah untuk sementara ini. Maka, yang paling tepat untuk diselidiki adalah Pangeran Kim Menggohim. Ketika ia tiba di dekat tembok pekarangan rumah tinggal Pangeran Kim Menggohim, ia melihat sesosok bayangan hitam muncul dari dalam. Dengan gerakan lincah, bayangan itu meloncat dari dalam ke atas wungan rumah itu, berdiri tegak memandang kesekeliling. Bayangan itu mengenakan pakaian serbah hitam dan kepalanya dibungkus kain hitam pula. Ada dua ujung kain itu mencuat ke atas sehingga nampaknya seperti tanduk. Bayangan itu memiliki bentuk tubuh yang kurus agak jangkung. Dengan jantung berdebar tegang Leong Li menahan diri untuk tidak segera muncul turun tangan. Ia tidak ingin gagal kali ini, tidak akan tergesa-gesa. Kalau ia muncul menyerang dan bayangan itu lari lagi ke dalam gedung tempat tinggal Pangeran Kim Menggohim, tentu ia tidak akan melakukan pengejaran. Terlalu berbahaya, karena selain sukar mencarinya di dalam gedung yang tidak dikenalnya, juga mungkin malah rahasianya akan terbuka. Ia harus menanti saat yang baik dan akan membayangi dulu. Bayangan itu memandang kesekeliling beberapa saat lamanya, kemudian tubuhnya melayang turun dari atas genteng dengan cepat bagaikan seekor burung saja. Leong Li kagum dan ia pun cepat melayang turun dari samping rumah yang berlawanan, kemudian ia menyusup-nyusup dan menyelinap di antara pohon-pohon dan bangunan ketika melihat bayangan itu keluar dari pagar gedung Pangeran Kim Menggohim lalu lari menuju ke bagian belakang kompleks istana. Bayangan itu terus berlari cepat menuju ke bagian paling belakang dari kompleks istana di mana terdapat sebuah bukit kecil. Di atas bukit ini terdapat sebuah hutan buatan di mana dipelihara binatang-binatang hutan yang jinak seperti kijang, kelinci dan sebagainya. Juga di puncaknya terdapat kubil istana. Keluarga kaisar suka berpesiar di dalam hutan yang indah dan tidak berbahaya ini dan kubil itu merupakan tempat sembahyang dan pemujaan dari para anggauta keluarga kaisar. Ketika tiba di tepi hutan, Leong Li yang tidak ingin kehilangan orang yang dikejarnya itu, mempercepat larinya agar jaraknya tidak terlampau jauh. Sejak tadi ia sudah kagum karena orang itu harus diakuinya memiliki ilmu berlari cepat yang hebat. Ia harus mengerahkan tenaganya untuk dapat membayangi terus orang itu dan hal ini saja sudah memberi peringatan kepadanya bahwa ia menghadapi lawan yang lihai. Tiba-tiba bayangan itu membalikan tubuhnya dan kedua tangannya bergerak. Terdengar bunyi berdasingan dan Leong Li cepat mengelak dengan loncatan-loncatan ke kanan-kiri karena ada paku-paku yang menyambar-nyambar ke arahnya secara berturut-turut. Sungguh berbahaya sekali penyerangan itu. Paku pertama menyambar dan ketika ia mengelak ke kiri, paku kedua menyambar ke tempat ia mengelak. Ketika ia mengelak dari sambaran paku kedua, paku ketiga mengejarnya. Sampai berturut-turut ada tujuh buah paku menyambar dan tentu saja penyerangan ini amat berbahaya bagi orang yang tidak memiliki kelincahan gerakan seperti Leong Li. Orang itu telah melihatnya. Inilah saatnya untuk turun tangan menangkapnya, pikir Leong Li, maka elakan yang terakhir dari paku ketujuh dilakukan dengan melayang ke depan dan langsung tubuhnya meluncur bagaikan seekor naga melayang di angkasa dan menubruk ke arah penyerangnya. Orang itu mengeluarkan seruan kaget dan agaknya bayangan itu tidak mengira bahwa orang yang membayanginya demikian lihainya, bukan saja mampu menghindarkan diri dari tujuh batang pakunya, akan tetapi bahkan berbalik menyerang sedasyat itu. Akan tetapi, tepat seperti yang diduga oleh Leong Li, bayangan itu lihai sekali. Biarpun penyerangan Leong Li yang dilakukan dengan tubuh melayang seperti itu amat berbahaya, namun orang itu dengan lincahnya telah dapat menyingkir dengan loncatan ke kanan dan begitu tubuh Leong Li turun ke atas tanah, dia malah menyerang dengan dasyat. Kedua tangannya bergerak mencengkeram, yang kiri mencengkeram kepala, yang kanan mencengkeram ke arah dada. Leong Li menggerakkan kedua tangannya menangkis dari samping dengan kedua lengan diputar melingkar ke atas dan bawah sambil mengerahkan tenaga karena ia hendak mengukur kekuatan lawan. Jelas bahwa lawan memiliki ginkeng yang hebat dan hanya sedikit di bawah tingkatnya sendiri. Kini ia ingin mengukur tenaga lawan. Duk dua pasang lengan ini bertemu dan akibatnya sungguh mengejutkan kedua pihak. Leong Li terdorong mundur dua langkah, akan tetapi orang itu pun terjengkang dan terhuyung. Kiranya dalam hal tenaga sinkang mereka pun seimbang dan hal ini tentu saja membuat Leong Li amat berhati-hati. Tentu KWI Eng Chu, si bayangan iblis, itu, melihat akan kelihayanya. Ia pun mendesak dengan serangan-serangan kilat yang nampaknya lemah lembut namun amat berbahaya karena ia telah memainkan ilmu silat bijen kun, silat wanita cantik, yang nampaknya seperti orang menari-nari indah saja namun setiap tamparan tangan atau tendangan kaki merupakan serangan maut yang amat berbahaya bagi lawan. Namun lawan itu lihai dan selain dapat menghindarkan semua serangan Leong Li, juga mampu membalas dengan serangan balasan yang tak kalah ampuhnya, bahkan ketika tangannya menyambar, Leong Li dapat mencium bawa mis, tanda bahwa tangan orang itu mengandung hawa beracun. Plak, Plak kembali tangan mereka bertemu dan orang itu mengeluarkan seruan kaget dan melangkah mundur. Leong Li tersenyum di balik gedoknya. Tentu orang itu terkejut karena merasa betapa telapak tangannya menjadi panas bertemu dengan tangannya. Ia tadi telah mengerahkan tenaga Hiatok Chiang, tangan darah beracun. Akan tetapi agaknya orang itu mampu menolak pengaruh hawa beracun dari tangannya. Buktinya orang itu tidak mundur, bahwa kini mencabut sebatang pedang yang berkilauan dan mengamuk, menyerangnya bertubi-tubi. Leong Li belum mau mencabut Hek Leong Kiam. Ia tahu bahwa sekali mencabutnya, tidak mungkin lagi ia menyembunyikan keadaan dirinya. Wajahnya dapat ditutupi gedok, akan tetapi Hek Leong Kiam pasti akan dikenal orang dan di dunia ini tidak ada dua Hek Leong Kiam. Satu-satunya yang berada di tangan Hek Leong Li. Maka, ia pun hanya melindungi diri dengan ilmu Liu Seng Pou, langkah ajaib bintang cemara. Dengan ilmu ini, sambaran pedang lawan selalu dapat ialahkan dengan geseran-geseran kaki yang melangkah secara aneh. Sudah ada 30 jurus lebih mereka berkelahi dan tiba-tiba bayangan yang lihai itu meloncat ke dalam hutan setelah terdengar suitan lirih dari dalam hutan. Leong Li tidak berani mengejar. Bukan saja karena hutan itu gelap dan mengejar orang berbahaya dan lihai di dalam hutan yang gelap amatlah berbahaya. Ia dapat dibokong dan dijebak, juga suara suitan tadi membuktikan bahwa orang yang lihai itu masih mempunyai kawan di dalam hutan. Tiba-tiba wajah Leong Li berubah pucat. Orang tadi jangan-jangan hanya memancing agar ia pergi lama meninggalkan Pangeran Sohon. Teringat ia akan peristiwa di pagi hari tadi. Pangeran Sohon telah mengeluarkan ancaman kepada Pangeran Sochun, berarti bahwa pangeran yang disayangnya itu terancam bahaya. Ia tidak akan ingat tentang hal ini kalau saja ia tidak melihat sikap bayangan yang mencurigakan tadi. Bayangan itu tidak melanjutkan perkelahian dengannya, padahal bayangan itu belum kalah, bahkan di dalam hutan masih ada kawannya. Dan suitan tadi, bukankah itu merupakan isyarat agar bayangan yang melawannya itu pergi meninggalkannya? Agaknya ia sengaja dipancing dengan akal memancing harimau meninggalkan sarang, tentu untuk mengambil atau mengganggu anak harimau. Pangeran Sohon Teringat ini, Leong Li meloncat, meninggalkan tepi hutan itu dan kembali ke gedung tempat tinggal Pangeran Sohon. Jantungnya berdebar penuh ketegangan ketika ia tiba di atas genteng rumah Pangeran Sohon. Dengan ringan tubuhnya lalu meluncur turun dan ia memasuki rumah melalui pintu samping. Ketika ia tiba di depan pintu kamar seng Pangeran, hatinya lega karena nampaknya tidak ada terjadi sesuatu dan sunyi saja di situ. Tentu Pangeran telah pulas, juga lima orang pelayan di belakang. Kasihan seng Pangeran, pikirnya sambil tersenyum. Terlalu lelah dia sehari tadi sehingga kini tentu sedang pulas dan bermimpi indah tentang pengalamannya siang tadi. Ia tidak tega untuk mengetuk pintu menggugahnya, maka ia lalu mengambil jalan memutar ke samping dan mencoba untuk membuka jendela dengan dorongan. Akan tetapi, daun jendela itu terbuka dengan mudah. Tidak dikunci. Betapa semirononya seng Pangeran dan juga para pelayan dayang itu. Jendela dibiarkan tidak dikunci dari dalam. Ia membuka jendela dan melompat ke dalam. Gelap di dalam. Ia lalu menyalakan lilin dan ketika memandang ke arah pembaringan, tubuh Pangeran nampak tidur miring menghadap ke dinding. Kelambunya tertutup dan sepasang sepatu Pangeran itu berjajar rapi di bawah pembaringan. Melihat tubuh Pangeran itu rebah miring, bergolak pula darah di tubuh Leong Li. Tidak, ia tidak akan menuruti nafsu berahinya. Akan tetapi ia harus menjenguk seng Pangeran, melihat bahwa dia selamat dan setelah yakin, baru ia akan pergi lagi. Di hampirinya pembaringan. Di singkapnya kelambu dan ia terbelalak, mukanya berubah pucat sekali. Pangeran ia menjerit lirih sambil menubruk. Akan tetapi, ia terkulai lemas dan dilain saat ia telah merebahkan mukanya di dada yang sudah tidak lagi berdeta atau bernafas itu. Pangeran Soe Hon telah tewas. Ya Tuhan! Pangeran Soe Hon Leong Li menggigit bibirnya sendiri, menahan sekuatnya untuk tidak menjerit dan menangis. Beberapa menit kemudian, setelah ia merebahkan kepalanya di dada yang tak berfernafas lagi itu, ia bangkit, mengusap kedua macu yang sempat basah, lalu memeriksa. Sebentar saja ia menemukan sebab kematian pria itu. Pelipis kirinya retak oleh pukulan yang amat kuat dan dia tentu tewas seketika tanpa mampu berteriak lagi. Dia telah dibunuh secara kejam. Ia bangkit berdiri, menatap wajah yang tampan itu, wajah yang kini nampak lebih tenang daripada biasanya, dan bibir itu pun mengembangkan senyum mati. Pangeran, maafkan saya, engkau mati karena terlibat penyelidikan saya. Tenangkan dirimu, Pangeran. Aku bersumpah untuk membalas kematianmu, akan kubunuh orang yang telah menewaskanmu. Setelah berkata demikian, ia menyelimut di tubuh pangeran itu sampai ke lehernya, kemudian ia mulai menyelidik. Kamar itu jelas dimasuki orang dan nampak barang berserakan. Terutama sekali lemari pakaian. Pakaian yang biasa ia pakai terutama berserakan di luar lemari. Kemudian ia lari ke bagian belakang dan makin gemaslah ia ketika melihat betapa lima orang dayang pelayan itu pun telah mati semua. Juga mati karena pukulan pada kepala mereka. Jahanam Pangeran Sochun Leongli mengepal tinju. Ia merasa pasti bahwa tentu Pangeran Jahanam itu yang telah membunuh Pangeran Sochun dan enam orang dayang pelayannya. Siapa lagi kalau bukan Pangeran Sochun itu? Pagi tadi mereka bertengkar. Pangeran Sochun telah mengeluarkan kata-kata ancaman. Dan untuk menjaga agar tidak ada saksi bahwa dia pernah menculik selir Pangeran Sochun, maka lima orang dayang pelayan itu pun dibunuh. Kalau ia berada di kamar itu, tentu akan dibunuh pula. Dan kini, melihat bahwa ia tidak berada di kamar, tentu Pangeran Sochun semakin curiga dan tahu bahwa ia adalah seorang penyelundup dan penyelidik yang menyamar selir Pangeran Sochun. Keparat engkau Pangeran Sochun. Akanku basmi engkau dan semua antek-antekmu katanya dengan suara mendesis. Biasanya Leongli merupakan seorang yang dapat menguasai perasaannya dan tidak mudah terseret oleh nafsu amarah. Akan tetapi sekali ini, ia merasa demikian sedih dan marah sehingga ia seperti lupa diri. Kedua matanya yang mencorong itu mengeluarkan sinar berapi-api dan matu itu masih selalu basah air matu yang ditahan-tahannya sehingga tidak sempat mengalir. Cuping hidungnya kembang kempis dan bibirnya bergerak-gerak, dagunya mengeras. Ia saat itu berubah menjadi Dewi Maut sendiri. Tengah malam telah lama lewat ketika bayangan Leongli yang dibakar kemarahan itu berkelebat di atas wuungan rumah Pangeran Sochun. Seorang ahli silat yang mempunyai banyak musuh, yang hidupnya selalu dibayangi bahaya, haruslah selalu waspada. Dan perasaan duka dan marah mengurangi kewaspadaan itu.